Intro Judulnya sih, Crunchy Outside and Fudge Inside ya guys Tapi, emang apaan sih isiannya? Kok sampe dibilang fudge gitu? Yap, tau gak sih, istilah fudge itu mengasosiasikan isian yang padat, lengket, dan lembut saat dimakan Gak pake lama, gorengan yang satu ini ternyata cuma tape goreng sih guys Eits, tapi jangan underestimate dulu Karena ini bukan tape goreng biasa Yang satu ini, tape-nya rame banget guys rasanya Namanya, Monsprots Mulai dari isian sampai toppingnya, manis gak pake nego guys Cek hidot dulu nih ingredientsnya Mulai dari tape singkong sebagai bahan utama, tepung terigu, gula bubuk, sampai mentega Nah, untuk isiannya, si tape bisa ditambahin keju, biskuit coklat, sampai coklat batang guys Pertama, kita bikin dulu kulit pembungkusnya Adonan kulit inilah yang bakal ngebungkus tapai dan aneka isiannya Duk aduk aduk, tiga bahan utama, kayak terigu, mentega, sampai gula bubuk nyemplung jadi satu adonan FYI aja nih, kalau rilisnya tape goreng kekinian ini berawal dari tugas kuliah owner Monsbrots, Mas Teguh Kuliah di fakultas ekonomi, Mas Teguh malah dikasih tugas bikin produk mampu memasarkan produknya guys Eng-ing-eng, tape Monsbrots inilah jadinya Dibikin pake racikan sendiri, laris manis di serbu pembeli Sipo, kalau adonan sudah kalis, lanjut digiling tipis-tipis ya guys Yap, untuk setiap varian rasa tapai, wajib ditambahin coklat batang guys Biar ada melting-meltingnya gitu pas digigit Nah, untuk tapai yang dipakai, jelas tapai singkong ya guys Biar makin perfect manisnya, si tapai kudu didinginin dulu di dalam kulkas selama satu hari Karena, tau gak sih, semakin lama tapai disimpan, rasanya akan semakin manis So, matangnya jadi lebih paripurna BTW, kalau pada ngira tapai sama payem itu sama, salah binggo ya guys Karena, tau gak sih, tapai dan payem itu punya perbedaan Baik dari cara membuatnya, kadar air, hingga rasa manisnya Hayo, yang udah pada insecure sama kulit tipisnya, kalem Karena the power of mentega yang banyak tadi, adonan kulitnya bakal elastis dan kuat nih guys Secara kan, isiannya segamring abis tuh So, kulitnya wajib setrong dong ya Gak percaya kalau isiannya gak bakal ambiar Nih, tapai-tapainya otw guys ke minyak panas Satu lagi nih guys, tips biar tapai gorengnya aman terkendali, gorengnya harus dengan api kecil Ibarat kata sih, slow but sure ya guys Kalau udah kecoklatan gini, jus udah diangkat The last but not least, si tapai bakal makin rame rasanya Dengan ragam topping memuncah Ada krim coklat yang dimix sama parutan keju Dan whey coklat yang dimix sama remah-remah biskuit Kacau ya guys, lo biar abis toppingnya Sesi cobain tapi monsbrod sekali ini, gilirannya nadira Mulai dari gigitan pertama sampe terakhir, gak ada lagi kata selain manis Bye-bye ya Nat, jadi sugeras lho By the way, pada tau gak sih, apa itu sugeras? Itu lho, kondisi tubuh yang mengalami lonjakan energi Setelah makan atau minum yang kadar gulanya terbilang tinggi So, walaupun enak, wajib kontrol asupannya manis-manis ya guys Tapi, emang susah sih, kalau dihadapkan sama tapai goreng kayak gini Manis bikin nagih Apalagi isian tapainya yang padat, dijamin ngenyangin abis deh Sub indo by broth3rmax